Saya sempat mau hampir mati karena kenakalan perkelahian Saya pernah dipukuli, digebugi sama orang satu kampung Sempat mau dibakar Saya yang tadinya Madesu menjadi masa depan yang cerah Jadi kalau lihat masa lalu saya yang dulu Itu benar-benar saya bersyukur Tuhan itu baik, Yesus itu baik Pertama kali memutuskan untuk pergi ke gereja ya Pada saat itu jadi gini Saya kan udah capek ya Saya udah mulai masuk dalam pertobatan saya Saya sudah masuk dalam mulai belajar berdoa, mulai baca firman Saya akhirnya berdoa sama Tuhan Tuhan Yesus dalam satu bulan itu kan ada 4-5 minggu Saya doa sama Tuhan Yesus Boleh nggak satu kali aja, satu minggu aja saya pergi ke gereja Untuk saya mendekatkan diri dan mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus Dari 4 atau 5 minggu saya minta satu kali aja Di minggu pertama kek, di minggu kedua kek, di minggu ketiga kek, di minggu keempat kek Saya pergi ke gereja Nah sejak saat itu saya seperti ada yang menggerakkan hati saya Menggerakkan hidup saya untuk saya pada akhirnya Memutuskan satu sore Saya berangkat ke gereja Rambut saya panjang Sepundak segini atau segini ya Pake anting kanan kiri Pake celana sobek-sobek Pake kaos Pake sepatu Boot gitu kan Orang di gereja juga Ngelatin saya ini Renegade Dari mana nih Datang-datang masuk ke gereja Rambut panjang Pake anting gitu kan Terus duduk paling belakang Nah Disitulah Saya mulai memutuskan untuk pergi Ke gereja Respon orang Sepitar ya Respon keluarga Pada saat mereka tahu Saya pergi ke gereja Atau beribadah Atau pergi ke rumah Tuhan Yang pasti Mami saya seneng banget sih Gila anak gue Pada akhirnya pergi ke rumah Tuhan Pergi ke gereja Gila kakak gue Pada akhirnya pergi ke gereja Gila adek gue pergi ke gereja Dan Ada sih terbesit diantara mereka Yang berkata Gila ngimpi Apa lo bisa sampai pergi ke gereja Ada setan mana yang nyambet hidup lo Ya biasa lah Begitu-begitu Responnya Ada yang seneng Tapi juga ada yang sedikit Ngeledekin Dan buat orang di sekitar Temen-temen ya Waktu itu kan Saya mindik-mindik nih Pergi ke gerejanya Mindik-mindik Jalan kaki Santai Naik bus Gitu kan Dengan rambut panjang Terus waktu saya pulang dari gereja Saya ke tempat tongkrongan lagi Biasa Apa namanya Waktu itu masih Saya Masih-masih terikat rokok ya Walaupun saya udah bertobat Tapi saya belum bisa menghilangkan rokok Jadi Pulang gereja Saya masih ngerokok Ngobrol sama orang-orang Tongkrongan Mereka tanya Bro lo dari mana Saya bilang Bisa dari gereja bro Bagi lah ke gereja Lo mau jadi apa Lo mau jadi burung gereja Dulu waktu itu begitu Saya diem aja Lo mau ngapain sih ke gereja Ada apa sih di gereja Jadi orang-orang di sekitar saya itu Ngecengin temen-temen saya itu Ya lo mau jadi pendeta Lo mau jadi pendeta Gitu pada saat itu Responnya macam-macam Tapi Saya tetap Fokus dengan doa saya Saya bilang Tuhan Dari 4 atau 5 minggu Minimal 1 minggu sekalilah Saya pergi ke gereja Seperti itu sih Nah Jadi saya ceritakan Akhirnya saya pergi ke gereja Satu bulan satu kali Dan lama-lama Hati saya digerakkan Satu bulan dua kali Saya mulai pergi ke gereja Setiap hari minggu Dalam sebulan itu saya dua kali Dan akhirnya saya nambah Dalam sebulan itu saya tiga kali Akhirnya saya nambah Dalam sebulan empat kali Akhirnya saya nambah Dalam sebulan lima kali Pergi ke gereja Pergi beribadah Kepada Tuhan Yesus Kristus Ngerti Nggak ngerti Pendeta ngomong apa Pokoknya saya dengerin aja Pokoknya saya ibadah aja Pokoknya saya pergi aja Yang penting saya pergi ke gereja Yang penting saya mendekati diri Kepada Tuhan Kalau ditanya Hal-hal apa saja yang sudah mengubahkan saya Pada saat saya sudah mulai bertobat Dan pergi ke gereja Yang pasti Hidup saya mulai berubah Hidup saya mulai Arah hidup saya sudah mulai berubah Yang tadinya Saya Wasera-sera will be gitu kan Mau apa yang terjadi Bodo amat Tetapi Sekarang saya semenjak denger-dengar Firman Tuhan Yang disampaikan oleh pendeta-pendeta Oleh pelayan-pelayan Tuhan Saya mulai mengerti Oh Hidup saya berharga Yang paling pertama adalah Pada saat itu yang diubahkan Bahwa hidup saya itu berarti Hidup saya itu berharga Yang saya pikir Karena saya ini narkoba berat Karena saya ini Penyuka pemain perempuan berat Karena saya ini Orang yang suka berkelahi berat Saya pikir saya sudah nggak berharga Saya seringkali berdoa sama Tuhan Pada saat itu Biar lena saya mati Masuk neraka Ternyata nggak Semenjak saya denger Kotba-kotba Para pendeta di gereja Mereka bilang Karena begitu besar Kasih Tuhan akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya yang percaya tidak Kepadanya tidak binasa Melayakan perolah hidup yang kekal Saat itu Saya paradigma saya diubahkan Bahwa saya ini Orang berharga Saya ini mulia Saya ini kebanggaan Tuhan Saya ini disayang Tuhan Dan Saya ini nggak boleh jahat Nggak boleh kasar sama orang Pada saat itu Itulah Yang utama yang diubahkan oleh Tuhan Setelah selanjutnya Baru mulai karakter-karakter saya Memang nggak secepat kilat Tetapi Learning by doing gitu By the process Tuhan mulai ubahkan Hati Karakter Dan hidup saya Semenjak saya sudah mulai diubahkan oleh Tuhan Semenjak saya sudah mulai mengenal identitas diri saya Siapa saya di mata Tuhan Dan juga semenjak saya Rajin Atau Olehkan anugerah di bawah roh kudus Untuk pergi beribadah Kepada Tuhan setiap minggunya Sejak saat itulah Saya mulai tertarik Saya lihat ada kur paduan suara di gereja Saya melihat Ada ibadah-ibadah wanita Ibadah-ibadah ibu Ibadah-ibadah kaum bapak Kaum anak Kaum remaja Sejak saat itulah Saya mulai tertarik dengan Kegiatan-kegiatan Kerohanian Saya mulai Melihat Ih Melayani Tuhan itu Enak ya Melayani Tuhan itu Asik ternyata ya Walaupun Apa namanya Harus buang waktu Buang uang Dan lain sebagainya Tapi itu enak Kayaknya Lingkungannya itu Damai aja gitu Bisa Saling melayani Bisa Bisa Terlibat di dalamnya Dalam hal apapun Itu membuat saya Tertarik Karena Bagi saya Kalau dulu saja Saya bisa buang-buang waktu Menyanyiakan waktu Untuk hal-hal yang Sia-sia Kenapa ini Enggak Saya berikan untuk Tuhan dan Gerizanya Pelayanan apa sih Pertama kali sebelum saya Melayani sebagai Seorang pendeta Ngangkat-ngangkat Ngangkat-ngangkat Barang Jadi Saya ini disuruh Sama mami saya Ikut ibadah PW Ibadah persekutuan wanita Saya disuruh Ngangkat-ngangkat Sama mami saya Mami saya kebetulan Pengurus Ibadah wanita tersebut Terus Karena saya bisa main gitar Saya disuruh main gitar Gitu Akhirnya saya main gitar Main gitar Di ibadah tersebut Setelah itu Saya ke gereja Saya Ada di salah satu gereja Karismatik di Kemayoran Saya Busat dah Pelayanan pertama sekali Saya masih ingat Saya nyapu gereja Saya ngepel gereja Dan saya tidur di gereja Waktu saya ngepel Waktu saya nyapu Udah bersih Tiba-tiba ada jemaat Datang Dengan hujan-hujan Belok-belok Sepatunya Diinjak tuh Apa namanya Ubinnya Pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak Shalom semua Iya tante Tolong dalam hati Iya tapi Tolong hargai saya Abis ngepel Tante injek-injek Jadi kelihatan Tapa kakinya Tante Tapi yaudah Mau marah juga Hati udah diubahkan Menjadi ciptaan yang baru Jadi waktu itu Saya kerjanya Ngepel gereja Nyapu gereja Main gitar di gereja Ngangkat-ngangkat Barang di gereja Saya bingung Gue mau jadi selebriti Kenapa gue jadi begini ya Saya mau jadi Pemusik Mau jadi artis Kenapa saya jadi Kayak Jongos Kayak pembantu di gereja Gitu Kalau main gitar Oke lah Tapi lama-lama Saya ngangkat-ngangkat Ngangkatin beras Ngangkatin Barang-barang pendetanya Ngangkatin Barang-barang gembalanya Saya angkatin itu Gereja saya sapu Saya sepel Kadang-kadang Diupahin sih Diupahinnya Cuman 5 ribu Terus Sama Sotomi Udah itu aja Upanya Nawarin ke label-label musik Tidak ada satupun label musik yang mau terima Justru malah kita Ditinggali hutang puluhan juta pada saat itu Saya berdoa Setelah saya berdoa Saya berdoa begini sama Tuhan Kalau memang benar Tuhan Panggil saya menjadi seorang pendeta Pelayan Tuhan Saya mau sekolah Tunjukkan jalanmu Tapi saya gak punya uang pada saat itu Saya cuman punya uang 250 ribu Tunjukkan saya Saya mau jadi pendeta Bukan pendeta karbitan Sekolahkan saya Bawa masuk saya ke STT Sekolah tinggi teologi Dimanapun Mau yang bonafit Gak bonafit Pokoknya saya gak mau jadi pendeta karbitan Tolong ajarin saya Tuhan Tolong sertai saya Sampai jumpa